Terima kasih. Terima kasih sudah disanggung dengan baik dan tentu ini adalah sinergitas antara saya sebagai anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan para pimpinan di desa dan saya juga sebetulnya masih ada PR besok tapi saya undur tanggal 23, saya juga akan berkumpul dengan para kuhu di timur, saya ujiannya besok tapi saya undur karena besok ada kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke Demokrat, ada Pak Surya, Pak Om, Ketua Demokrat, jadi saya diminta Ketua Umum Partai Kejangan. Terima kasih. Jika saya kembali lagi langsung saya akan beracara di Kabupaten Cipun. Alhamdulillah kemarin juga saya beracara di Kabupaten Indramadu, Pak Kuhu selalu menyertai salah satu hal yang disampaikan oleh para kuhu, karena Pak Hermann adalah orang yang mendukung terhadap keinginan tutupan para kepala desa. Saya juga mendukung terhadap tutupan dan keinginan para perangkat desa. Sehingga dua entitas ini nanti pada waktu pembahasan tentang undang desa yakinlah saya akan memperjuangkan harapan dan tutupan para kepala desa. Yang kedua, saya juga tidak ingin berpanjang lebar, hadir untuk bersama dengan Mbak Tansheni, anggota DPRD Kabupaten Cipun. Dan istri saya, Dr. Ratnawati yang pernah mengikuti pilkada di Indramayu, menghasilkan suara yang sangat besar, 23.000 suara, dan diberitakan oleh partai untuk menjawabkan sebagai anggota legislatif. Oleh karenanya insya Allah akan menjawabkan di DPRD Kabupaten DPRD Provinsi Jawa Barat, karena sekarang sebagai pendahara di Jawa Barat, dan insya Allah nanti program-programnya wujurlah ke desa-desa. Pokoknya enggak ada rente-rente anak istri saya begitu dapat programnya 50 miliar, turunin aja ke desa-desa aja. Saya juga kalau terpilih lagi, mungkin saya akan nyoba 5 tahun ke depan, kalau masih sebagian kotak DPRD, saya di Komisi Dima. Jadi jalan-jalan saya wapusin. Jika tonton kayak di klubung keconok, klubung kecana, kalau masih jalannya jelek, kita tonton keinginannya yang akan disampaikan sebelumnya. Saya juga alhamdulillah kemarin di Sirena Bayang, begitu kena angin besar, runtuh, saya langsung telepon mitra kerja saya, tolong turun, langsung turun insya Allah, sudah beres ya, semua sudah beres. tapi setelah itu, proposannya masih ada masuk ke saya juga. Proposannya masih masuk juga, untuk mengikuti subangaran. ya mau tidak pahamkan itu janji saya, tetap saya jalan-jalan. Jadi bangunannya jadi bagus di belakang. Tapi Tani juga di Mayu, katanya ada situs. Maka itu proposannya sudah masuk juga, insya Allah dalam batch pertamanya, ini nanti insya Allah saya jalan-jalan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sekarang kecuali, dia harus... Kalau kecil? Kalau kecana kenapa? Kalau kecana kecil ya? 50 juta pak. Iya, bukan kecana. Saya jauh, kecil sekali. Bagaimana? ya udah nggak sudah pakai lagi proti parang itu ya selama programnya ada bisa nyantong, ruangnya ada buat apa lagi? kalau saya sama istri saya udah cukup lah untuk hidup sehari-hari jadi kalau nanti di Jawa Barat apalagi tiba-tiba suaranya besar istri saya menjadi pimpinan DPRT, oh lebih enak lagi Pak Rupu lebih enak lagi, jadi banyak program tinggal nanti disampakan terutama program rakyat, karena apa yang kami lirikan kepada para kepala desa adalah rakyat dan bagi warga Mayu, kalau yang nanti memang ingin berkeinginan meningkatkan tarap penutupannya melalui UMKM silahkan dengan istri saya, karena istri saya membela, membina terhadap UMKM yang ada di daerah Jirpon dan di daerah Mayu tahun ini kami mengadakan, bukan mengadakan, sedang melakukan pengadaan mesin jahit siapa tau orang Mayu nanti ada yang kebagian mesin jahit dari saya saya udah jadi juga sama Pak Rupu Mali, tahun ini mau saya undi kepala desa, dua orang mau saya umrohkan tersebut berhenti Tidak pakai seragam ya, 3 orang Eh, sorry bro 4 orang dengan Rahmu Muhammad Setiap kami ke desa Alhamdulillah tidak hanya Di Kabupaten Sirbon Kemarin Di Ramayu juga sudah Mulai Yang selama ini Mungkin kita jalan sendiri saja Kemasaran langsung Tapi Alhamdulillah Respon dari Para bu Yang terutama di Kabupaten Sirbon ini sudah Sampang-sampang yang diawali Sebetulnya di Paku Muhammad ya Kemarin kita ada Pameran di Bintung Paku Muhammad baru kebagian rambun ya Pak Ya Ada apa lagi Paku? Rada 3 Sekarang belum ada proposal masuk 2023 Jangan sampai terlambat Pak Nanti ini Pak Bu Nanti sudah mau lihat Pian Provodalnya sudah masuk lagi Sudah nyobor Mohon maaf Pak Bu Terkecewa Siapa Pak Pokoknya Waktu itu Pak Herman Tidak bisa hadir Jadi katanya Berobot saja Sampai saat ini Belum turun Berobot saja Betul ya Pak Bantuannya Terkecewa Waktu itu yang kita dari Bandung Sepuluh Terimakasih Terimakasih Bapak Ibu Terimakasih Terimakasih Mohon maaf Apabila Bukan disengaja Tapi kami Menampung Aspirasi Dibuat Bajir Bunt Sangat Anusias Dari Forum Komunikasi Yang Banyak ada 4 forum Terimakasih Karena mereka Ternyata Mau berkabung Dengan kita Jadi Setelah ini Bantuan Tidak Berhenti Mereka Bapak Ibu Sekalian Silahkan Disini Kalau ada Yang Pedagang Atau Petani Yang Menyalurkan Aspirasinya Setelah ini Barangkali Tidak hanya Dibuangkini Oleh Tetapi Masyarakat Yang Mungkin Bertanya Berapa Memberikan Masukan Silahkan Diberikan Waktu 1 atau 2 orang Sebelum Mami Masih Menikalkan Kedatangan Beliau Berhenti Rombongan Dalam Rangka Tunggu Reses Artinya Untuk Kedepan Agar Beliau Jadi Ladi Eh Ikut Jempol Ibu Insya Allah Oke Terima kasih Pak Sedikit Statement Pak Pemberian Mobil Ambulan Dan Traktur Ini Harapan Seperti apa Pak Untuk Masyarakat Dikelola Dikelola oleh Kepala Desa Dan Ini Memang Permintaan Sudah Lama Dan Oleh Karanya Dapat Dimanfaatkan Bagi Warga Desa Untuk Traktor Pemba Air Yang Dipayung Kepala Desa Bisa Bersama Dengan Para Kelompok Tani Bisa Lebih Murah Sewanya Karena Kalau gratis Juga Kasih Nanti Bensin Tapi Mungkin Tarifnya Lebih Murah Kalau Ambulan Gratis Bisa Digunakan Dan Nanti Sesusukan Para U Bisa Saling Minjam Mungkin Desa Mana Yang Membutuhkan Dipinjam Atau Mungkin Bergiliran 10 hari Karena Memang Kami Juga Punya Keterkatasan Dalam Program Dan Anggaran Oleh Karnanya Yang Bisa Kita Bantu Prioritas Ada Program Lain Banyak Terima kasih Bagi Ketua FKKC Melihat Program Bantuan Seperti Apa Saya Atas Nama Ketua Dari Komankasi FKKC Dengan Kegiatan Yang Langsung Terum Masyarakat Langsung Bisa Diri Masyarakat Itu Hal Yang Sangat Luar Biasa Dulu Desa Radun Dan Ketua FKKC Kedepan Harapnya Pak Kedepan Lebih Mengenal Kalau Bisa Hampir Seluruh Supaya Bahwa Ini Loh Kita Sepak Parlemen Di DPR Itu Benar Pro Kepada Masyarakat Oke Baik Terima kasih Pemuli Ayo Insya Allah